So, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Maxi Official Saya akan mereview lengkap mengenai modem Telkomsel 4G LTE ya guys Disini up to sampai 30 Mbps Dan untuk modemnya yang sekarang ini guys, saya sudah menggunakan kurang lebih 2 tahun ya guys Jadi, alhamdulillah untuk selama penggunaan saya Tidak ada kendala ya Jadi, disini dari selama 2 tahun pun modemnya masih awet Masih bisa dapat digunakan Jadi, disini saya biasa gunakan untuk CCTV guys ya Nah, jadi saya hubungkan ke Wi-Fi jaringan modem Telkomsel 4G ini Dan nanti disini akan saya info-kan mengenai cara men-setting modem Telkomsel 4G ini ya guys Jadi, kita langsung lakukan pen-settingan nanti dari web internet menggunakan alamat IP-nya Atau juga bisa nanti kita setting menggunakan aplikasi 4G LTE WINGLE-nya ya guys Yang mana seperti yang saya halami Bahwa untuk modem ini jaringannya kurang begitu lancar ya guys Nah, oleh dikarenakan disini hanya support sampai 300 Mbps ya guys Begitupun itu kurang mencapai di atas 300 Mbps ya guys Oke, dikarenakan saya bikin review ini Karena kan yang masih banyak yang bertanya atau berkomentar di channel Youtube saya Mengenai bagaimana cara setting modem Telkomsel 4G ini Supaya bisa dapat terhubung ke DAPELINK MR340 nya guys Jadi, masih banyak komentarnya Yang mana seperti ini komentarnya Ada yang beberapa komentar seperti ini Dan langsung saja guys Disini kita lakukan cara pen-settingannya ya guys Jadi, kita langsung setting langsung melalui internet menggunakan alamat IP-nya guys ya Nah, jadi untuk alamat IP-nya disini tertera guys Di belakang casing dari modem-nya Nah, disini nanti kalian bisa lihat ada alamat IP-nya berbeda-beda ya Nah, untuk nanti password atau username-nya nanti disini admin-admin ya guys Coba disini langsung saja kita coba Untuk menyetingnya melalui internet diharuskan terhubung guys ya ke WP-nya Oke guys, nah nanti disini langsung saja kita hubungkan jaringannya terlebih dahulu ke WP-nya ya Nah, nanti jika sudah terhubung langsung saja kita buka Chrome-nya ya guys Nah, nanti kita langsung saja klik disini dengan sesuai yang tertera di belakang modem-nya Nanti kalian lihat saja disini kan yang tertera 1, 9, 2 Nah, jadi kalian nanti masukkan yang tertera di sini ya guys Nah, yang tertera di belakang modem-nya Jadi disini langsung saja kita masukkan ya Disini sudah ada muncul guys disini dengan 1, 9, 2, titik 1, 6, 8, titik 1, 0, 0, titik 1 Nah, langsung saja dicari ya Untuk bahasanya disini tidak bisa dapat dilakukan pergantian guys Disini hanya bisa inggris saja ya Coba disini kita masukkan saja username-nya admin dan password-nya admin ya Dia haruskan terhubung ya guys Jadi dari jaringan modem Telkomsel 4G-nya ke PC-nya ya Oke, langsung kita pencet login Sudah masuk ya guys Ke Nah, jadi nanti setelah kita pencet login Nanti akan masuk langsung ke Web-nya guys Jadi langsung masuk Nah, nanti langsung masuk ke penyetingan dari modem Telkomsel 4G-nya Nah, jadi nanti disini bisa kalian setting semua guys Jadi mengenai connect mode Atau automatic develop Atau manual develop Ataupun disini dengan penyetingannya lengkap guys Disini ya Dari 4G setting Network Network ini jaringan guys ya Jadi terserah kalian mau pilihnya nanti dari only 4G Seperti itu guys Dan juga disini ada APN-nya Nah, mengenai APN-nya nanti disini akan langsung muncul Untuk jaringannya Yang kalian gunakan kartu apa Jadi berhubung saya menggunakan kartu Telkomsel Jadi disini kan akan muncul Terbaca otomatis Telkomsel guys Nah, nanti jika tidak Kalian melakukan pergantian ya guys Jadi nanti jika nanti tetap munculnya Sananya saya mengganti kartu saya menjadi kartu SL kan Nah, nanti disini biasanya sering error di modemnya Nanti akan muncul Telkomsel Tetap Telkomsel dia tidak mau berganti Nanti bisa kalian edit Nanti kalian edit disini Ganti saja XL Supaya nanti bisa dapat terhubung Ke jaringannya Jadi jika tidak terganti Sesuai provider yang kalian gunakan Disitu nanti jaringannya tidak akan terhubung guys Tidak terkonect ya Nah, jadi disini nanti ada muncul juga dari Wifi setting Ada Wifi properties Network mode Coba disini saya ganti bahasa Indonesia dulu ya Saya terjemahkan dulu transit Nah, mode jaringan Disini ada 2 pilihan Nah, disini namanya guys Nanti namanya bisa langsung kalian ganti ya Sesuai keinginan kalian Siaran SD Memungkinkan atau cacat ya Frekuensi saluran mobil Salurannya sampai berapa Ini bisa kita ganti Nah, nomor SD ini nanti bisa kita ganti ya Nomornya berapa Sampai berapa maksudnya Maksimalnya atau bagaimana Ini saya kurang mengetahui Nomor SD Maksimalnya Penggunaannya nanti disini ya guys Setelah itu Kalian bisa chatting lagi Oh, disini pengecekannya statusnya Nah, disini Untuk Undu disini mencapai Berapa nih Coba guys Kecepatan Nah, disini ya Disini kecepatan datanya Mencapai Mengunduhnya Tidak mencapai Ini ya guys Hanya 7 Tidak mencapai MBPS ini Ini mencapai KB saja guys Untuk kekuatan jaringannya Coba disini kalian lihat sendiri Nah, disini 55 KB Undunya juga 0 Jadi memang betul untuk jaringannya ini Kalau di daerah pelosok Saya sarankan Jangan gunakan moden telekomsel ini Jadi kalau kalian di perkotaan Oke, disini bisa Karena disini saya perdesaan Ya, jaringannya seperti itulah Dengan status dasarnya CS, jaringan, dan lain-lain ya Nah, jadi nanti Untuk kalian Karena kan disini kan Apa, nah ini Nah, nanti untuk Melakukan reset ya Mengenai Modemnya Jika nanti tidak terhubung ya Biasanya disini dilakukan reset guys Supaya Jaringannya lancar ya Nah, disini ada Muncul bacaannya Dengan Setel Kembali ke setel pabrik Nah, disini nanti bisa langsung Dilakukan peristetan Nah, disini kalian pencet ya Untuk disini Saya cek dulu ya Mode Siaran Cacet Nah, disini muncul ya guys Oke guys Jadi Untuk mengenai Dari web Seperti itu saja ya Jadi kalian Cukup login saja Menggunakan Alamat IP Yang tertera Di belakang modem kalian ya Oke, jadi disini Saya lakukan Saya praktekan Secara langsung Mengenai Gunakan aplikasi ya guys Disini kan Kebanyakan Kalau Yang pengguna Handphone Nanti Jadi disitu kan Nggak bisa Install aplikasi ini guys 4G LTE Wingle Nah, jadi disitu Kalian menyettingnya Langsung dari Chrome Coba disini Jika Kalian mau Menyetting Menggunakan 4G LTE Wingle Jadi Jika haruskan Modemnya ini Kalian cocokkan Colokkan ke PC Atau komputer kalian Sebentar Saya colokkan dulu Nah, nanti Jika sudah Tercolok Nanti akan Otomatis Terspon Nanti berbunyi Nah, setelah itu Nanti langsung Kalian buka guys Disini Sangat mudah guys Kalau menggunakan Aplikasi ya Penyetingannya Itu Nah, di aplikasinya Tidak terlalu Banyak guys Untuk Penyetingannya Jadi Hanya singkat Saja Untuk Disini Nanti Bisa kalian Gunakan Jaringan Telekomsel Ataupun Menjadikan Disini Akan Setelah Terlogin Akan Muncul Secara Otomatis Nah, disini Gede Karena Kan Di aplikasi Saya ini Ngebug guys Operatornya Kok Tri Disini Dan Bisa Klik Pengaturan Nah, disini Pengaturan Jaringan Ataupun Kalian Bisa Pasang Pin Ataupun Bahasanya Dari Modenya Dan Juga Mode Nah, jadi Disini Modenya Nanti Kalau kalian Seandainya Mau Menghubungkan Ke TP-Link MR3420 Ataupun Sejenis Lainnya Nanti Kalian Diharuskan Pilih Ke Menu Dongle Mode Ini Terlebih Dahulu Guys Nah, supaya Nanti Bisa Dapat Kalian Gunakan In Jariannya Terhubung Ke TP-Link Kalau Kalian Kemode Wifi Itu Tidak Terhubung Ke TP-Link Dan Juga Sebaliknya Jika Kalian Pilih Mode Dongle Nah, kalian Menghubungkan Melalui Wifi Nanti Tidak Bisa Dapat Digunakannya Tidak Bisa Juga Digunakan Bisa Terhubung Namun Jaringannya Tidak Jalan Coba Disini Kita Pilih Disini Nah, nanti Disini ada Menu Riset Juga Oke Seperti Itu Saja Jadi Kalau Mengenai Dari Aplikasinya Yang Mana Sebelumnya Silahkan Kalian Subscribe Terlebih dahulu Channel Saya Maxi Official Supaya Channel Disini Bantu Channel Saya Supaya Nanti Bisa Lebih Berkembang Dan Maju Tugas Nah Jadi Terhubung Disini Mengenai Dari Modem Nah Untuk Modem Ini Saya Sarankan Buat Kalian Jika Kalian Pengguna Desa Maksudnya Dari Wilayah Pelosok Ya Saya Tidak Menganjurkan Ataupun Merekomendasikan Kepada Kalian Untuk Menggunakan Modem Ini Karena Jaringannya Kurang Lumayan Jadi Kalian Disini Saya Ada Video Sebelumnya Melakukan Percobaan Saya Uji Tes Disini Dari Modem Calcom Salvat Game Terhubung Juga Ke Tp Link Saya Adu Keuatan Jaringan Sama Modem Huawei Modem Huawei Namun Untuk Disini Sangat Beda Jauh Jadi Nanti Kalian Bisa Lihat Sendiri Videonya Di video Sebelumnya Guys Oke Untuk Disini Kalau Modem Kita Menggunakan Kelamaan Disini Biasanya Modem Ini Panas Sedikit Mengheng Oke Jadi Yang mana Seperti Saya Sampaikan Thank you For Watching Jangan Lupa Kalian Subscribe Video Saya Jangan Lupa Kalian Subscribe Channel Saya Dan Juga Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Kalian Sebanyak Banyak Yang Guys Thank you For Watching Guys Best Video Jangan Lupa Subscribe Krap Krap